Intro Pemasaran dan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk bisnis skala mikro di era digital ini. Peningkatan kompetensi masyarakat bagi TPPI sangatlah penting, sebab keberadaan UMKM selain mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat, juga menjadi penopang ekonomi daerah hingga nasional, bahkan mampu mendatangkan devisa ketika produk-produk UMKM tersebut go internasional. PT Transpacific Petrochemical Indotama atau TPPI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR-nya memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Tuban berupa pemasaran dan pengelolaan keuangan. Kali ini, TPPI menghadirkan pemateri yaitu Dr. Ganjar Permananto SEMSI, selaku Ketua Departemen Manajemen FEB UNER, dan Dr. Trisiwi Agustina SEMSI sebagai Ketua Pusat Kewirausahaan dan Relasi Industri. Pelatihan dibuka langsung oleh General Manager PT TPPI Sugiyo, sekitar pukul 8 pagi. Dilanjutkan pelatihan selama 2 hari, tanggal 7 hingga 8 Desember 2021 di salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat Tuban. Dalam sambutannya, Sugiyo mengucapkan syukur karena manajemen TPPI berkesempatan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tuban. Program CSR hari ini juga merupakan kewajiban perusahaan yang saat ini ditugaskan oleh pemerintah memproduksi BBM seperti Pertamax dan Pertadex. Bukan hanya peduli terhadap warga sekilas saja yang ada di Kecamatan Jenu, lebih luas lagi mencakup sekabupaten Tuban. Dengan dimulainya pelatihan tersebut, Sugiyo berharap peserta terus mendoakan operasi TPPI lancar dan mampu menjalankan tugas dari negara. Dimana gilang TPPI tersebut ditargetkan menjadi penghasil petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Dalam kesempatan tersebut juga diadiri PR dan CSR Seksyen Head PT TPPI Tahiran Sidik Prabowo STMM bersama tim. Ditambahkan oleh Tahiran bahwa pokok permasalahan yang diominan menjadi kendala dalam dunia usaha adalah pemasaran dan pengelolaan keuangan. Di mana kedua hal ini sangat berpengaruh pada berkembang atau tidaknya sebuah usaha terutama bagi UMKM di Kabupaten Tuban. Pelatihan ini bertujuan tidak hanya memberikan bekal tentang pemasaran produk ke pasar lokal saja, tetapi diharapkan dapat menembus pasar global. Tentunya didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik sehingga ke depan UMKM Tuban bisa maju dan berkembang menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Tuban. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa UMKM ini punya peran yang bagus ya, tentu selain ini juga masyarakat, juga untuk penopongan ekonomi, baik darah, maka nasional, bahkan kalau untuk produk-produk yang ekspor kan bisa untuk defisa negara. Nah itu harus dikelola oleh orang-orang yang berkembang. Dan makanya pelatihan ini sudah dipandang penting untuk dilaksanakan. Jadi seperti itu. Untuk sasarannya siapa? Sasarannya adalah anggota UMKM di wilayah Tuban. Jadi tidak hanya fokus di ring satu saja? Kita kemarin seharian Pak Bupati itu harapannya itu 60 persen untuk yang satu, 40 persen untuk wilayah Tuban. Ini kita coba kita inkomentasikan. Perlu diketahui, TPPI juga sedang konsen pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Salah satu kendala dalam penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya kompetensi masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran tercatusnya program peningkatan kompetensi masyarakat, sekaligus pendampingan melalui program pelatihan yang dilaksanakan dengan cara sinergitas antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, penyerahan kilang TPPI di bawah kontrol Pertamina, karena sebagai salah satu kilang terbesar di Indonesia, kilang tersebut dapat dikelola secara terintegrasi. Sebagai pengolahan petrokimia, kilang TPPI berpotensi menghasilkan produk aromatik bagi para silent, ortho silent, bensin, tauline, heavy aromatik, namun juga dapat menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM seperti premium, pertamax, LPG, solar, kerosene. Pelaksanaan program pelatihan ini bukan hanya bagi warga masyarakat yang mampu secara fisik, namun penyandat disabilitas juga harus diperhatikan keterlibatannya. Sebab, angka kemiskinan bukan hanya bertolak ukur dari peran serta produktivitas masyarakat yang mampu secara fisik, namun masyarakat berkebutuhan khusus juga termasuk ada di dalamnya. Dari Tuban, Tim Liputan Waktuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!